Puntan Halo semuanya Gue Pajar Gue sebelum datang kesini Itu dimarahin dulu sama bokap gue Bokap gue serem Galak, tentara Pangkatnya mayor Tapi di point blank Bukan apa-apa Gue takut bokap gue Jadi gila point blank Masa lagi makan teriak-teriak Mayday, mayday Lagi mandi teriak-teriak Fire in the hole Terus sampai-sampai Lagi buang air besar juga teriak-teriak Woy Ini siapa yang lagi download Jadi nge-lag Itu kan putus-putus Gitu Bokap gue tuh suka main ke warnet Ini kata bokap gue Warnet jaman sekarang Itu beda sama jaman dulu Kalau jaman dulu mah, belum ada Pan l***** ya Ngapain dibandingin Tapi kalau jaman sekarang Itu warnet dipakai buat semua umur belajar Ada anak SMA Belajar online Anak kuliah Belajar skripsi Sampai waktu itu gue liat Sampai waktu itu gue liat ada kakek-kakek Nonton film porno Belajar nostalgi ya Itu kakek-kakek Gue liatin keluar dari warnet Sendalnya hilang Nangis dia Ini beneran true story Soalnya itu kakek Kakek gue Tapi Bokap gue Selain suka aku warnet Ngefans sama sepak bola Portugal Gara-gara Christian Ronaldo Makanya dia selalu beli baju bola Christian Ronaldo Nomor 7 Eh pas pake Ngatung segini Ya iyalah nomor 7 Nah kecil Nomor 7 kan ukuran celana dalem Lu bayangin Bokap gue Pake baju ngatung segini Itu keliling komplek Besok-besok Bokap gue gak keluar kamar Dua minggu Dikunci sama ibu Takut bikin malu keluarga Jadi bahan gosip tetangga Jadi trending topic Nomor 2 Nomor 1 nya kakek gue tadi Oke saya pajar Terima kasih Fajar Ramadan itu termasuk LPM nya rapet Jadi titik ketawanya Berdekatan Dan itu harus sabar Soalnya tadi kamu banyak Pans yang diucapkan Tapi penonton Belum selesai Tepuk tangan Jadi Takutnya tuh Harusnya Kalau penonton Lebih jelas dengernya Mungkin pecahnya Lebih klimaks lagi Tapi keren banget Tepuk tangan buat Fajar dong Ya pajar Jadi kalau penonton Tepuk tangan Ditungguin dulu Tungguin terus Sampai dia keluar studio Ya Jadi enak Gitu Lu fokus Materi lu bagus tadi tuh Gue jadi pengen temenan Sama kakek lu Jadinya nih Keren banget Kakek lu Iya Cuman kalau gue boleh Kasih masukan ya Materi lu nih Segmented banget Tadi pertama lu Bahas soal point blank Yang ngerti point blank tuh Paling ya Anak-anak sumuran lu Atau mungkin orang-orang Yang main game aja Coba misalnya lu disuruh Stand up di kelurahan Ayo Ntar pacamat Cuma melintir-melintir Kumis doang Dia gak ngerti point blank Apaan gitu Jadi Ya lu Pilih-pilih lah materi Yang kira-kira bisa diterima Sama semua Jenis kalangan penonton Gitu Kebetulan aja nih orang Ini emang penjaga warnet Semua Kebetulan Makanya ketawa nih Iya Jadi lu ketolong nih Tapi bagus kok tadi Jadi lu udah bisa milih Mana yang di awal Mana yang mau dijadiin bit terakhir Jadi ditutupnya dengan Ketawanya tinggi Enak itu closingnya Tepuk tangan dong Buat pajar